Satu, dua, tiga! Kali ini di games yang pertama. Kali ini, berita sampai pergi. Tak bisa harga waktu. Sampaih! Dua, dua, dua! Tidak jatuh! Dua, dua, dua. Dua, dua. Dua, dua. woi 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 ayo jangan dibeli jangan dibeli ayo 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 woi 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 dan pemenangnya adalah ombir dari sepeda lipat Cibino woi woi yang pertama pocas ok yang kedua dia yang kedua woi woi awas awas yang paling cepat bersihnya kita dapat kata mata polis anak gunung nih biasa nih pakai kaca matanya paling jauh nih Oksipatan ke silauh... tembus padang oke ituoh ya kita berhasil oke ada siapa? tembak mana bu ini pada siapa? oh enggak kita ber нужam wuuh Kita lanjut ke acara berbagi kebaikannya. Kenapa umurnya siapa, umur berapa, kelas berapa, 2? Kenalan dulu, Om 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 Om. Uumurnya 12 tahun. 12 tahun, kelas berapa sekarang? Kelas 6. Nasmi mulai jualan dari kelas berapa? Dari kelas 3, atau memang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kenapa Nasmi pengen jualan? Disuruh orang tua atau memang lu mau sendiri? Mau sendiri, kenapa kira-kira? Oh, enak aja. Jadi bisa batu orang tua. Ya, jadi teman-teman, sosok Nasmi sangat inspirasi buat kita semua. Ternyata memang, meskipun di usianya yang masih ini, dia mencoba bermanfaat untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Bapak, ibu juga tiap hari berjualan sama. Nah, bapak dan ibunya sama berjualan. Nasmi melihat, oh, orang tuanya sudah sangat luar biasa. Mendidiknya, merawatnya, sudah sampai berjualan tiap hari. Akhirnya, Nasmi terinspirasi juga untuk ikut membantu ekonomi keluarga dengan ikut berjualan. Minta-minta, Nasmi berbagi kepada mereka, teman-teman. Jadi, sangat luar biasa itu ya. Di tengah berjuang, di tengah berjualan, Nasmi tetap bisa melihat sekitar, tetap bisa melihat siapa yang memang harus kita bantu, teman-teman. Dinding sangat luar biasa, sempat mondok, sehingga memang naluri untuk berbakti pada orang tua, berbakti pada keluarga, dan juga agamanya. Dan sangat terasa luar biasa, teman-teman, sehingga patut untuk mendapatkan apresiasi kita, yaitu satu unit sepeda, Minion. Insya Allah, yang satu unit sepeda ini bisa digunakan, Nasmi, untuk bersekolah juga. Insya Allah bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Gimana, Nasmi? Senang nggak? Nah, selain ada sepeda, kita alhamdulillah ada kantunan juga ya. Nama nggak, Om Irwan, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Untuk di Asmi, ini sepeda hasil dari donasi, sebenarnya dari donasi, teman-teman dari Terimbojil. Jadi, kita kumpulkan part-part yang masih layak, tapi sudah tidak dipakai, gitu, dengan oleh mereka. Akhirnya kita kumpulkan, lalu ada frame-nya juga, yaudah kita coba cek ulang, kita coba disek ulang kembali, ya jadilah, ya seperti ini, gitu. Dan ini juga sesuai dengan, kita harapkan sesuai dengan kebutuhan dari Admi, dengan adanya kita tambahkan gerak depan dan gunungan belakang, supaya ketika berjualan bisa lebih mudah, gitu. Mungkin itu, Om Akhir. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Irwan dan kawan-kawannya. Semoga kami manfaatkan dengan baik. Oke, selain ada sepeda, alhamdulillah ini ada sedikit. Oke, dan juga boleh disini duduk, berdiri dengan sepedanya dong. Hei, hei, hei. Halo. Kameranya malah? Oh, Om Liko, Om Liko. Dan kita lanjut ke games antarkomunika. Oh, oh, oh. Game on, game on. Halo, aprove. Tania. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton